selamat menikmati Jadi, filosofi kenapa tiang panjang atau orang menyebutnya paku bumi ya tiang panjang itu di tengahnya berlubang jika kalian lihat berlubang ya kenapa tiang panjang itu berlubang? Nah, jadi itu ada alasannya Jadi, dari sebuah buku yang berbaca ketika SMA Jadi, tiang panjang itu filosofinya sama dengan tulang manusia Jadi, tulang tubuh manusia yang tulang pipa paling besar untuk menopang berat badannya itu adalah tulang paha itu tulang pipa paling besar Tulang itu, strukturnya di atasnya berlubang di dalamnya berlubang Ini berongga Ternyata, tiang yang berongga itu sama-sama mampu menahan menahan beban Jadi, ada ini tiang padat ini tiang berongga Mereka mampu menahan beban yang sama besar Jadi, dengan volumenya yang lebih kecil material yang lebih kecil, lebih ekonomis kita pakai yang berongga dibandingkan yang padat dan itulah filosofi tubuh manusia Jadi, tulang manusia itu volumenya kecil lebih ringan dengan ada lubang tadi namun tidak mengurangi kemampuannya untuk menahan beban Nah, jadi itu Jadi, itu filosofinya kenapa tiang panjang itu berlubang Jadi, dengan itu tentu materialnya lebih hemat dan juga kekuatannya tetap sama Itu alasan Oke, demikian dari Mbak Bar Jadi, sebenarnya jika kita menelusuri lebih jauh di tubuh manusia di hewan-hewan di tumbuhan itu Allah sudah tunjukkan bagi orang yang berpikir Jadi, kalau kita berpikir benar-benar itu itu kuasa Allah subhanallah tulang manusia ya kan kemudian kenapa tangan ini kenapa kaki manusia itu seperti ini tapaknya ya bukan panjang ke belakang seperti hewan lain seperti desain lain itu pasti ada fungsinya dan juga ketika dan kaki-kaki jari-jari manusia itu juga bantu tujuannya untuk menopang jadi ketika jari-jarinya sudah tidak ada sebagian maka dia akan mudah apa? oyong doyong ya doyong tidak kuat melapak nah pada kesempatan selanjutnya Insya Allah Mbak Bar akan mengupas mengenai gempa jadi ketika Mbak Bar di bangku perkulian sempat membantu dosen untuk mengerjakan penelitian dosen riset mengenai evaluasi struktur terhadap gempa yang mengacu kepada FEMA 310 310 apa 301 ya nanti saya cek lagi dari situ Mbak Bar mengetahui mempelajari mengetahui sebenarnya seperti apa sih gedung yang cenderung lebih aman terhadap gempa dan apa sih yang bisa dilakukan terhadap gedung apakah jika kita evaluasi dan bagaimana metode evaluasinya nah itu semua ada sudah pernah Bang Akbar lakukan ada beberapa gedung yang menjadi objek penelitian kami di tahun 2014 atau 2013 nah jadi semoga bermanfaat semoga bermanfaat bagi kita semua bila hitrafiq kunidah ya sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh